Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Yang beranggotakan Juliana sebagai ketua kelompok Ilham Nofal Azmi Oktaviana Herawati Fadila Anwar Saya sendiri sebagai moderator Ada Ilma Alfani Nurul Fadila Syafrida Hanum Nasution Dan yang terakhir Muhammad Royhan Bancin Di materi pembahasan Kami akan menjelaskan Mengenai PPH Pasal 23 Untuk itu Yang pertama menjelaskan adalah Juliana Kepada Juliana Saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan Tentang PPH Pasal 23 Pajak penghasilan Pasal 23 Merupakan pajak penghasilan yang dipotong Atas penghasilan yang diterima Atau diperoleh wajib pajak Seperti dapat penghasilan Atas jasa Sewa Dividen Hadiah Dari pihak pemberi penghasilan Contohnya Kita sewa rumah Kita itu dikenakan pajaknya itu Dari penghasilan atas jasa Sewa Hadiah Dividen Kalau misalnya kita dapat Dividen atau hadiah Dari situ juga kita dipotong pajaknya Jadi kesimpulan dari PPH Pasal 23 Yaitu Mengatur pajak penghasilan yang dipotong Yang menghitung itu orang yang memberi penghasilan Bukan kita yang menerima Untuk materi selanjutnya Akan dijelaskan oleh Nurul Fadila Potongan pajak penghasilan Pasal 23 Yang pertama Badan Pemerintah Tidak sulit mengertikan Apa yang dimaksud dengan Badan Pemerintah Badan Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia Dan pemerintah daerah di Indonesia Beserta instansi-instansi di dalamnya Dalam praktiknya Potongan PPH Pasal 23 Oleh instansi pemerintah Yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Subjek pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 Subjek pajak dalam negeri adalah Badan yang didirikan Atau bertempat kedudukan di Indonesia Setila didirikan Mengandung arti Bahwa badan tersebut Didirikan oleh ketentuan hukum di Indonesia Istilah didirikan Mengandung arti Bahwa badan tersebut Didirikan oleh ketentuan hukum di Indonesia Sementara itu Istilah bertempat kedudukan Menunjukkan bahwa Badan tersebut memiliki Efektif manajemen di Indonesia Dimana pengambilan keputusan-keputusan penting Tentang badan tersebut Dilakukan di Indonesia Yang ketiga Penyelenggaraan kegiatan Penyelenggaraan kegiatan berupa badan Orang pribadi Atau kepanitiaan Atau kepanitiaan Yang melakukan suatu event Contoh dari penyelenggaraan kegiatan adalah Orang pribadi Atau badan yang mengorganisir Suatu acara Seperti pertunjukan Perlombaan Dan seminar Nah Untuk penjelasan materi selanjutnya Akan dijelaskan oleh Ilma Alfani Nah Disini saya akan melanjutkan Penjelasan dari Pemotong pajak penghasilan Pasal 23 Yang keempat itu Bantu usaha tetap Atau BUD BUD Adalah bagian dari Sakti pajak luar negeri Yang melakukan kegiatan di Indonesia Sehingga menerima Atau memperoleh Penghasilan yang bersumber dari Indonesia Walaupun termasuk Wajib pajak luar negeri Pemenuhan hak dan kewajiban BUD itu Disanakan dengan Pemenuhan hak dan kewajiban Wajiban di dalam negeri Yang kelima itu Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya Selain BUD Yang ada di Indonesia juga merupakan Pemotong PPH Pasal 23 Contohnya itu adalah Representive Office Atau IRO Dari perusahaan-perusahaan asing Yang keenam itu Wajib pajak orang pribadi Dalam negeri tertentu Yang ditunjuk oleh Direktur General Pajak Contohnya itu Akuntan, arsitek, dokter, notaris Pejabat membuat hak tetanah atau PPAT Kecuali camat, pengacara, dan konsultan Yang melakukan pekerjaan bebas Materi selanjutnya Akan dijelaskan oleh Ilham Naufal Azmi Penerima penghasilan yang dipotong PPH Pasal 23 Berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Penerima penghasilan yang dapat dipotong PPH Pasal 23 adalah Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap Dengan demikian Pihak yang dipotong PPH Pasal 23 adalah Wajib pajak orang pribadi dalam negeri Dan wajib pajak badan dalam negeri Ini berarti bahwa Menerima penghasilan adalah Wajib pajak luar negeri Kecuali BUT Maka PPH Pasal 23 Tidak bisa dikenakan Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Oktaviana Herawati Di sini saya akan menjelaskan Tentang penghasilan yang dipotong PPH Pasal 23 Yang dimana yang sudah tertera Di dalam jenis-jenis penghasilan Yang diatur dalam PPH Pasal 23 Ayat 1 Yang pertama, dividen Dividen itu sebagai pengembagian tahap Kedua, bunga termasuk premium Peace control Dan imbalan Sehubungan dengan jaminan pengembalian utang Tiga, royalty Royalty ini merupakan Uang jasa yang dibayarkan oleh Orang atas barang yang diproduksi Kepada orang yang mempunyai hak patent Atas barang tersebut Seperti contohnya Penghasilan non-jasa Hadia Penghargaan Don't price Dan bonus Keempat Sewa dan penghasilan lainnya Seperti Sewa rumah Sewa villa Sewa apartemen Sewa gedung Yang kelima Imbalan sehubung dengan jasa Misalnya seperti dengan Penggunaan jasa auditor Yang dimana Jasa tersebut telah dipotong pajak penghasilan Bagaimana yang dimaksud Dengan Pasal 21 Oke, disini saya akan membahas Mengenai bukan objek pajak Yang dimana Dikecualikan dari Pemotongan PPA Pasal 23 Yang pertama Penghasilan yang dibayar Atau terhutang kepada bank Dimana Ia memiliki Dua varian yang berkaitan Dengan melihat Daripada usaha bank Dan institusi bank Yang pertama Memandang bahwa Yang dikecualikan oleh Pasal 23 Ayat 4 Undang-Undang Tahun 1924 Tersebut adalah Penghasilan usaha bank Yang dimana Ini dapat Ditaksirkan Sejalan Dengan Taksiran Objek PPN Yang dikecualikan Dan menurut Taksiran yang kedua Bahwa Yang dikecualikan oleh Pasal 23 Ayat 4 Undang-Undang PPH tahun 1924 Demikian Setiap penghasilan Yang diterima oleh bank Maupun penghasilan Yang diterima Institusi Perbankan Baik dari usaha Perbankan Maupun bukan Dari usaha Perbankan Maka tidak boleh Dipotong PPH pasal 23 Yang kedua Sewa yang dibayar Atau terutang Sehubung dengan Sewa guna usaha Dengan hak Opti Dimana Ia berbeda Dengan penghasilan Yang dibayar Atau terutang Kepada bank Dengan adanya Pembahasan ini Dijelaskan Dari Pemotongan PPH pasal 23 Adalah Jenis penghasilan Sewa kapitalis Ketiga Dividen Atau bagian labah Dividen Berasal dari Cadangan labah Yang ditahan Yang dimana Dividen dari modal Yang merupakan Dana pensiun Juga tidak termasuk Dalam objek pajak B Bagian perseroan Terbasal Seperti BUMN BUMD Yang dimana Kepemilikan saham Pada badan Yang memberikan Dividen Paling rendah 25% Dari jumlah Modal Yang ditetapkan Dan harus Mempunyai Usaha aktif Di luar Kepemilikan Saham tersebut Empat Bagian labah Yang diterima Atau diperoleh Yang dimana Anggota dari Perseroan Komaditer Yang modalnya Tidak terbagi Atas saham-saham Perstrukturan Perkumpulan Firma Dan kongsi Termasuk Pemegang Unit Penyerataan Investasi Kolektif Lima SHU SHU ini Sisa hasil Usaha Dimana Maksud dari Pasal 23 Ayat 4 Yang undang PPH Tahun 1984 Dijelaskan Bahwa Semua SHU Adalah Badan Pemotongan PPH Pasal 23 Sedangkan Bunga simpanan Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggotanya Dengan Batasan Sampai Dengan 240 Perbulan Jika Di atas 240 Perbulan Maka Akan Dikenakan PPH Pasal 23 Final Selanjutnya Saya Keputukan Kembalikan Kepada Mudera Penjelasan Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Syafrida Hanum Nasution Tarif Pajak Dan Dasar Pemotongan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Menetapkan Tarif Sebagai Berikut 1 15% Dari Jumlah Bruto 2 2% Dari Jumlah Bruto Atas Sewa Dan Penghasilan Lainnya Sehubung Dengan Penggunaan Harta 3 2% Dari Jumlah Bruto Atas Imbal Jasa Teknik Jasa Manajemen Dan Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultan 4 2% Dari Jumlah Bruto Atas Jasa Lainnya 5 Untuk Yang Tidak Ber-NPWP Dipotong 100% Yang Dimaksud Dengan Jumlah Bruto Adalah Seluruh Jumlah Penghasilan Yang Dibayarkan Disediakan Untuk Dibayarkan Atau Lebih Jatuh Tempo Pembayarannya Oleh Badan Pemerintah Subjek Pajak Dalam Negeri Penyelenggara Kegiatan Bentuk Usaha Tetap Atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya Kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Atau Bentuk Usaha Tetap Untuk Penjelasan Terakhir Serta Cara Menghitung PPH Pasal 23 Akan Dijelaskan Oleh Royhan Baik Untuk Selanjutnya Dalam Soal Pasal PPH Pasal 23 Itu Yang Pertama Akan Dibagi Dua Yaitu Pembagian Atas PPH Pasal 23 Dividen Yang Kedua PPH Pasal 23 Atas Jasa Dan Sewa Untuk Yang Pertama Bisa Kita Lihat Contoh Soal Berikut PT Agro Telah Mengumumkan Agar Dividen Dibagikan Kepada Pemilik Saham Pada Rapat Umum Memegang Saham Dan Akan Melakukan Pembayaran Dividen Secara Tunai Kepada Bapak Asukamto Sebesar 100 Juta Rupiah Leluh Hitung PPH Pasal 23 Yang Terhutang Bapak Asukamto Bisa Kita Lihat Dari Sini Kepentuan PPH Pasal 23 Bagi Dividen Sebesar 15% Oleh Karena Itu 15% Tersebut Akan Kita Kalikan Dengan Jumlah Dividen Yang Telah Dibagikan Kepada Pemilik Saham Oleh Karena Itu Perhitungannya Ialah 15% Dikali Dengan 100 Juta Sama Dengan 15 Juta Jadi PPH Pasal 23 Bapak Asukamto Yang Telah Terhutang Ialah Sebesar 15 Juta Setelah Itu Bisa Kita Lihat Contoh Yang Kedua PT Indokalongan Membayarkan Jasa Atas Konsultan Keuangan Pada KAP Rahman Sebesar 120 Juta Yang Dimana Sudah Termasuk Pajak Penambahan Nilai PT Indokalongan Tidak Memiliki NPPP Hitunglah PPH Pasal 23 PT Indokalongan Sesuai Ketentuan PPH Pasal 23 Pajak Yang Dipotong Ialah Sebesar 2% Atas Pendapatan Jasa Dan Sewa Oleh Karena Itu 2% Tersebut Akan Kita Kalikan Dengan Besar Jasa Yang Dibayarkan Namun Ada Catatan Di Bawahnya Yaitu PT Indokalongan Tidak Memiliki NPPP Dimana Apabila Seseorang Atau Badan Tidak Memiliki NPPP Maka Dia Akan Dikenakan Biaya Tambahan Sebesar 100% Dari Pajak Terhutang Tadi Oleh Karena Itu Perhitungannya Ialah 2% Dikali Dengan 120 Juta Ialah 2.400 Namun Karena Dia Tidak Memiliki NPPP Maka Bisa Kita Kalikan Dengan 200 Oleh Karena Itu Perhitungannya 200 Dikali Dengan 2% Dikali Dengan 120 Juta Hasilnya 4.800 Jadi BPH Yang Terhutang Oleh PT Indokalungan Adalah Sebesar 4.800 Nah Apabila Telah Kita Hitung Maka Selanjutnya Kita Laporkan Pajak Pasal 21 Kita Yang Dimana Berdasarkan Ketentuan Pajak Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2010 Tanggal 1 April Yang Merupakan Perubahan Atas PMK Nomor 180 Tahun 2007 Dia Mengatakan Bahwa PPH Yang Dipotong Pajak Harus Disetorkan Paling Lama Tanggal 10 Bulan Berikutnya Setelah Masa Pajak Perakhir Dalam Hal Itu Tanggal Jatuh Tempung Pembayaran Atau Penyetoran Pajak Bertempatan Dengan Hari Libur Termasuk Hari Sabtu Atau Hari Libur Nasional Pembayaran Akan Disetor Pada Hari Kerja Berikutnya Pembayaran Dan Penyetoran Harus Dilakukan Dengan Surat Setoran Pajak Atau SSP Sebagai Sarana Administrasi Lain Yang Disamakan Dengan Surat Penyetoran Pajak Dimana Sebagai Bukti Pembayaran Pajak Apabila Telah Membayarkan Pajak Tersebut Ke kantor Penerimaan Pembayaran Nah SSP Tersebut Dianggap Sah Jika Divalidasi Dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara Atau NTPN Alapun Tempat Pembayaran Yalah Kantor POS Atau Bank Yang Ditujuk Sebagai Menteri Keuangan Sebagai Tempat Pembayaran Pajak Nah Selanjutnya Pemotongan Pajak Pasal 23 Wajib Memberikan Tanda Bukti Pemotongan PPH Pasal 23 Kepada Orang Pribadi Atau Badan Yang Dipotong Setiap Lakukan Pemotongan Atau Pemumutan Bagi Penerima Penghasilan Bukti Pemotongan PPH Pasal 23 Ini Akan Diberikan Bukti Pelunasan PPH Terutang Dalam Tahun Tersebut Yang Nantinya Akan Dikerirkan Dalam SPD Tahunan Surat Pemberi Tahun Pajak Tersebut Harus Disampaikan Paling Lama 20 Hari Setelah Masa Pajak Berakhir Contoh Untuk Pemotongan PPH Pasal 23 Sebagaimana Contoh Tersebut Dalam hal Tersebut Batas Akhir Laporan Di atas Berdapatan Dengan Hari Libur Termasuk Hari Sabtu Atau Hari Libur Nasional Laporan Dapat Dilakukan Pada Hari Kerja Berikutnya Ada pun Misalnya Kesalahan Kesalahan Yang Terjadi Apabila Kita Apabila Wajib Bajak Atau Badan Tersebut Melakukan Kelebihan Bayar Atau Kurang Bayar Maka Bisa Dilakukan Melanjutkan Pajak Yang Terhutang Tadi Pada Bulan Berikutnya Mungkin Ini Saja Yang Dapat Kelompok Kami Jelaskan Dan Terangkan Kurang Dan Lebih Kami Mohon Maaf Bila Hitofiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh